So hal wars, wakil semoga beralih, kita di channel youtube gue itu Andrawwanawabroke Andrawwana coke Jadi seperti yang kalian liat dulu ya men, di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya Gimana cara download Valorant nih di Epic Games gitu ya Karena ya mungkin seperti yang kalian liat ya Valorant udah bisa di download di Epic Games gitu cuy Tapi gak cuman Valorant ya Semua game Riot udah bisa di download di Epic Games Kayak LOL, LOR, Valorant Dan masih banyak lainnya Mungkin kita bakal liat nanti ya di Epic Gamesnya ya Di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian aja gitu Gimana cara downloadnya di Epic Games gitu ya Nah karena dulu gue pernah bikin tuh Cara download Valorant ya Pokoknya gue bakal bikin gimana cara download Tapi di Epic Games ya Oke mungkin langsung aja ya Yang pertama harus kita lakukan Gue harus hapus Valorant gue Amin Epic Games gue gitu ya Biar lebih realistis gitu cuy Oke kita hapus dulu ya Udah ya Epic Games kita udah kita hapus gitu ya Gue bakal langsung hapus Valorant juga ya Biar lebih realistis gitu ya Install Valorantnya nih Buat kalian nih bro Gue hapus Valorant gue gak tau banyaknya seberapa Padahal Ya kan gak bisa Kan record-conwardnya lagi jalan Gimana sih gue Ini exit dulu ya Ntar disuruh restart dong Ribut anjir Nggak usah lah Udah lah ya kita uninstall dulu dah Kita uninstall dulu ya Riot Gamesnya ini Kita uninstall Valorantnya gitu Abis itu gue bakal langsung install Valorantnya Di Epic Games Udah ya Valorant gue udah gue uninstall Kita langsung masuk ke browser kalian Terserah Terserah apapun itu ya Di browser kalian Kita jalan-jalan aja Epic Games Download Kita langsung download Epic Games Download ini ya Buka Kita buka Mungkin nanti Bakal gue taruh linknya di deskripsi Buat download Epic Games gitu ya Coo launchernya Ntar langsung aja download Epic Games Launcher ya Dia langsung download disini ya Coo ini Sekitar 150 MB ya Cukup banyak Keliatan gak sih Hape-nya harus gue pindahin dulu Sekitar 150 MB Di sebelah kiri itu ya Kalau kalian liat ya Oke Oke tunggu ya Nginstall dulu Coo Oke Epic Games kita udah kain install ya Biasanya ini merah Ntar gue bersihin lah Biasanya di download sini ya Punya kalian gitu ya Coo Yep Jadi disini aja ininya Epic Installer ya Ini punya kalian nih Download yang disini Kalian pencetanya langsung Kalian install gitu ya Launcher dari Epic Games ya Coo Padahal baru 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 gak uninstall Install lagi Tapi gak apa-apa Ini buat kalian ya Pokoknya semuanya bakal gue taruh link Download Epic Games nya Bakal gue taruh di deskripsi ya Tapi ya Ini bakal Lebih ribet gitu dua kali Coo Soalnya kalian tetap harus bikin Akun Riot gitu ya Kalian harus bikin Akun Epic Games Dan juga kalian juga harus bikin Akun Riot gitu Jadi ya Grobel gitu ya Cuman gak apa-apa ya Kita bakal nyoba gitu ya Gimana rasanya di Epic Games gitu ya Karena mungkin kalian udah tau gitu Karena Riot bikin film baru gitu ya Film ya Film Riot tuh Jing ya Si Apa sih judulnya Arkane ya Itu ya Di Netflix mungkin tayang tanggal Tanggal berapa Jadi 7 November ya Silahkan buat kalian pengen nonton Kayaknya sih bakal bagus ya Pasti sih Soalnya Keren sih gue liat trailernya bro Nah Riot tuh banyak kolet-kolet cuy Si ini nih Riot collab sama Fortnite Ya mungkin kalian liat ada karakter Jing di Fortnite juga Dan collab juga sama PUBG ya Nah mungkin alasannya Karena collab sama Fortnite Mungkin jadinya Riot bisa di Epic Games gitu ya Padahal Riot tuh gak pengen Kayaknya sih Ya dia kan pengen ini sendiri gitu Kan soalnya kan perusahaan beda gitu Riot sama Riot Epic sama Epic gitu Ibaratnya Gimana sih susah jelasin ini cuy Intinya beda lah ya Akhirnya Gak tau nih Riot mutusin Akhirnya Pengen ada di Epic Games gitu ya Padahal juga Riot game Riot gak pernah ada di Steam gitu Tapi kok ada di Epic gitu ya Gege juga sih Riot pengen ke Epic Karena collab sih Iya Intinya Intinya mereka collab gitu Intinya itu aja sih Collab Banyak sih soalnya buat promisi film kayaknya Udah collab sama Epic Ameh Epic Ya sama Fortnite maksudnya Iya sih Epic kan Fortnite Abis itu sama PUBG Abis itu apalagi gak tau Udah gue udah Oke Epic online service-nya Di-download juga ya Epic online service Kita install juga Mungkin ini kalau ada layarnya Oke oke kalian Next next gitu ya Soalnya nanti kalau biasanya nih Kalau nginstall Ini suka gak ke-record Karena layarnya hitam gitu cuy Biasanya gitu sih Tapi kita tungguin layarnya Layarnya ini sampai kelar Ini sedikit lama ya Gak tau juga sih Gue pengen penasaran aja gitu Apa bedanya Ryoti Maksudnya Valorant di Epic Sama Valorant di Biasa gitu Maksudnya di aslinya ya Nah ini udah kelar nih ya Coba ya Kita udah masuk Epic Games Mungkin gue bakal ngasih tau juga ya Cara daftaran akun Epic Games Biar kalian gak pusing nanti ya Di sini video ini ya Ini videonya jadi panjang gitu Tapi ya gak apa-apa sih ya Kena cobain cuy Kan gak salah gitu ya Kita main lagi gitu ya Coba ya Coba ya Oh sekitar 400 MB ya Di dalam launcher Epic Games Kita tungguin aja Sampai kelar ya cuy Lumayan cepet tuh Oke mungkin Epicnya udah kebuka nih Kita langsung aja download follow nih Apa bedanya ya Pasti gak ada beda Di sini kan lebih kayak biasa ya Kita suruh daftar akun Kita gede nih dulu Kita langsung aja daftar akun ya cuy Buat kalian nih yang belum punya akun Kan langsung pencet Yang mana ya Nah nih Siap Kan daftar akun gitu ya Biasa klik Nama Misalnya nama gue Nama asli Ayah lah ya Bismillah Nah saya kan masukin di email Apa ya email gue yang belum pake Nah kebanyakan email gue tuh udah connect Epic Games gitu Tapi ada sih Kalian masukin email kalian aktif ya cuy Biar enak gitu Ibaratnya jangan pake email gue Kalian pake email kalian sendiri ya cuy Nah supaya nanti verifikasinya enak gitu Verifikasi kode nanti gue kasih tau Kalau silahkan masukin password ya cuy Terserah password kalian apa Ini kalian cintang aja Abis itu continue Ingat ya masukin password Masukin email gitu Oke Ini biasa nih Kebanyakan orang Bingungnya disini cuy Verifikasi capca Ini kalian sesuaiin aja gitu Ini kan gambar Apa ya mobil ya Ini gambar mobil ini nih Sesuaiin gambar ini Mobil yang ini kan Nih yang ini nih Sama yang Udah Dua itu aja Kalian langsung next Nah habis itu sama yang ini Mobil yang ini Mobil madem bukan Ya gak sih Gak tau dah Kayaknya cintang aja ya Verifikasi Tuh Udah anjir Pokoknya sesuaiin sama gambarnya Email gue udah dipake Bentar kita ganti lagi ya Email gue udah dipake anjir Kita ganti ya Belum dah Langsung aja continue ya Ini ganti email Tadi salah email Ini sama kayak tadi Kita cari aja gambar ban Misalnya apa Atau apa yang pake ban Misalnya nih kayaknya ini Pake ban Pake ban Pake ban Ban motor ini ya Ingat ya Ini motor Motor Ban motor Motor Next Motor Motor Ini kenapot Bukan ya Tapi sama aja si ban Tapi sama aja si ban kan Gak tau Ban Ban Nah Jadi verifikasi capcah aja cuy Kan siswain aja gitu gambarnya Nah tuh langsung kalian harus masuk ke emailnya ya cuy Kalian login lagi ke emailnya tuh Misalnya ke email kalian yang ada ininya cuy Yang email kalian kan masukin Epic Games tadi ya buat verifikasi kode gitu cuy Langsung aja kita masuk ke emailnya ya Nah nanti bakal ada verifikasi kode dari Apa Dari apa Dari Epic Games gitu Nah nanti kalian Ini copy aja ya cuy Verifikasi kodenya kalian copy nih Zip Salin Habis itu tinggal Epic Games Masukin Paste Verifikasi email Udah kelar Jadi si simple itu ya cara Dapat akun Epic Games gitu Nah abis ini kita langsung install Valorant Apalagi kalau bukan Valorant Let's go Coba ya Next Next Tapi langsung pasti muncul paling depan gitu ya Biar artinya muncul langsung di beranda nih Valorant LOL Game-game realnya pasti bakal muncul gitu cuy Nih pokoknya LOR langsung muncul lanjir Fortnite juga nih Ini yang gue kasih tau nih Kan collab nih From LOL Arcan Jinx Collabnya sama Fortnite juga Itu cuy Tapi kita bakal nginstall Valorant ya cuy Seperti biasa Play for free Langsung aja Pencet gitu ya Habis itu tunggu Abis itu kita get nih cuy Nah Kalian soja Eh Phoenix keren banget Gila Phoenix Ini trailernya seperti biasa Kalian get aja langsung Kan nih centang aja Kalian baca kalau mau ya Kalau sanggup sih Kalau gue gak sanggup Jadi Oke Nah semuanya kita nunggu loading nih ya Masa iya ke Riot Ke Riot Enggak Tapi kayaknya harus bikin Setau gue pasti tetap bakal bikin ini cuy Ini gratis ya Enggak ada code Ini Pasti kayaknya bakal bikin Riot lagi ya Riot ID sih Atau bisa login pake Epic ya Kalau bisa login pake Epic sih Lebih enak sih Nah ini cuy Kita coba install Valorant dulu ya cuy Ini lagi menginstall nih ya Ini gak tau ya Valorant dari Epic Games berapa giga cuy Kita liat ya Ini di library kita udah ada Valorant ya Valorant tuh sekitar Ini masih launchernya kayaknya 60 MB nih ya Nanti kita bakal liat ingamenya berapa gitu ya Nah Ini kita launch dulu nih Nah sepuluhnya kita launch sama aja sih cuy Kayak Valorant yang dulu yang gue bikin juga caranya Cuman Di Epic gitu ya Itu aja sih yang bikin beda cuy Ini kita lagi running Lagi ngeplay Valorantnya Tunggu beberapa saat gitu ya Sama aja apa bedanya ya Akhirnya kita udah suruh restart lagi Ini gak bisa Sama aja Oke ini kita disuruh restart lagi ya Mungkin gue bakal restart PC dulu ya cuy Tapi alangkak bagusnya Kita mungkin bakal bikin Riot Akun dulu ya Buat kalian yang belum punya Riot Akun Tapi kayaknya restart dulu sih Iya gak sih Coba kita restart aja dulu ya Oke ini gue udah restart PC ya cuy Langsung aja kita bakal buka Valorant lagi Masuk ke Epic Games Launcher Langsung ke Valorant ya Coba kita launch Coba Valorant bisa gak Tapi nanti gue yakin sih Ini bakal kedua kalinya Emang Riot suka gitu ya Kita bakal disuruh ngestart Nge restart lagi cuy Ketika kita sudah nginstall Apa itu Riot Funkwork Ini emang ngeselin sih Ini yang kayak gini Ini ngeselin anjir Nih jadi ini Ini satu saran Satu saran gue buat Riot Terutama Valorant sih Jangan sering-sering kayak gini Karena banyak bet Bak jujur ya Valorant ya Saran gitu Semoga cepet berbaikin Banyak bet Masalah-masalah Nah mungkin kita pusing anjir Udah Mau gak mau kita harus cari solusinya bro Oke jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah Kalian seperti punya gue Ini skip aja mungkin ya Kan ek dulu Riot ini ya Abis itu kalian masuk ke task manager Kalian cari aja di pencarian gitu Nah setelah masuk ke task manager Kalian cari epic games Atau Riot client Biasanya ada Belum gak Valorant Jadi cari ya Riot client Biasanya ada Ini kan beda ya Ini kan pake epics cuy Wah ini mah pusing anjir gue kayak gini nih Nyerah gue Mungkin kita keluarin epic gamesnya dulu Kalian kita end text aja dulu Ini epic gamesnya kita end text gitu ya Tapi ini beda lagi Abis itu kalian masuk ke Windows R ya Atau kalian cari aja di Windows Land Run gitu Nah abis itu kalian klik Local Updata nih ya Pencet yang ini nih Local Appdata Abis itu kalian oke Abis itu kalian masuk ke Epic Games ya Ini kan kita nginstallnya di Epic Games Soalnya Nevit Online Service Atau Riot Client Riot Games Mungkin Riot Games Tuh kan Gue bingung anjir Ini Valorant gue yang ini aja banyak cuy Install Valorant Valorant Influencer Evan Ini ada dua lagi Gue bingung nih yang mana yang bener anjir Ini gue merah kayaknya Aku merah sih Tapi udah gue hapus semua ini Harusnya masuk di Epic dong Atau di Valorant ya Oh Kalian masuk di Valorantnya ya Masuk di Valorant nih Kita langsung masuk ke Config ya Ini kita hapus aja semua cuy File nya cuy Langsung aja delete Nggak usah takut ya Delete aja semua ini Karena kebanyakan bug biasanya sih Nah abis itu kan masuk juga di Logs cuy Ini kan hapus juga semua nih Hapus Bener kan Kalau seandainya punya klien Abis install ini Baratnya masih nggak bisa Mungkin itu belum ke hapus Coba kita hapus ke folder sampah ya Di recycle bin ya Oke ternyata Recycle bin nya di ini kalian ya cuy Di apa namanya Di Desktop kalian nih Kalian nih recycle bin yang ini Kalian pencet aja gitu Kalian open ya cuy Nah jadi ternyata bener ya cuy Ini belum ke hapus disini Ini kan langsung aja hapus semua ya cuy Langsung delete Oke permanent Yes Permanent Hapus semua Hapus semua Hapus semua Hapus Oke setelah kalian sudah menghapus ini Kita langsung restart PC lagi ya Ngeselin emang anjir Restart PC aja langsung ya cuy Oh oke Oke Restart lagi Oke gue udah restart tadi Dan udah ini aman ya cuy Kita langsung aja coba Langsung masuk ke library ya Kita buka valorannya Semoga nggak ada masalah lagi Ini mana berdaftar akunnya Belom anjir Mungkin ntar Gue tetap akan kasih tau kalian Gimana cara daftar akun ya cuy Tetap gue kasih ke kalian gitu ya Tapi kita coba launch dulu nih ya Apakah bisa ya Semoga ya Ini nggak jelas anjir Valorant Tapi biasanya tuh di Epic Games dia Tapi disini tuh nggak ada Coba ya Ini kalian coba masuk ke program files ya Gue udah pusing Masuk ke Epic Games Valorant Ini kan cuma dua Ini belum ke install Kalian pencet yang ini ya Nih Nah Bener Ya nggak sih Gue nggak tau loh Gue udah pusing dari tadi Nggak nemu-nemu Bener Jadi itu doang caranya Ya Allah Ini doang loh Riot loh Nggak mau Nyuruh-nyuruh ribut amat Nah Nah kalian bisa Pokoknya kalian bisa login ya Atau belum Nah buat kalian Belum punya akun Riot Nih disini bakal gue kasih tau Gimana cara bikin akun Riot Atau kalian bisa login lewat Facebook Bisa Nah ini Google Nah ini juga nih Bisa nih Masih banyak ya Tapi Masa nggak bisa login lewat Epic ya Sayang Nah gue bakal bikin Akun Riot nya ya Kalian masuk ke Nah kalian terserah Masuk ke browser kalian Kalian langsung aja Ketik Valorant Sama aja lagi Anjir Valorant ya Kalian cari Habis ini Fly Valorant ini Kalian pencet aja Nanti linknya juga bakal gue taro Di deskripsi ya Cuy Nanti sama aja Jadinya kayak download ini Kalian langsung pencet Play Free ya Kan abis itu I have Riot Ini kan kita belum punya Akun Riot kan Kalian langsung aja Mac One Kalian bikin disini nih Ini kita ubah aja Ke Indonesia kali ya Nah Ini nih yang bener nih Kita langsung pencet Main gratis Biar enak aja Bahasa Indonesia Buat akun Kita belum punya akun kan Nah Apa email kamu Dapatkan berita Pertolongan kursus Survey Masukkan undangan Uji main Siap Kita centang aja Biar anak gitu Langsung kita bikin Akun Riot yang baru ya Langsung aja Kalian silahkan Masukin email kalian Yang aktif gitu ya Sama kayak Epic Games Supaya verifikasinya Enak gitu Ingat yang kalian aktif ya Oke Langsung kalian pencet Oke Habis itu kita masukin Hari tanggal 14 Bulan 03 Usulnya 2003 Tapi gue pengen 2000 aja Nama pengguna Kayak biasa ya Apa ya Pasti dipake Bisa dong Yaudah Kalian silahkan Masukin kata sandi Yang jangan sampe Ketauan orang ya Kata sandi kalian Kalian harus masukin Kata sandi yang bagus gitu Ini sama kayak tadi ya Verifikasi di Epic Games Nih yang motor-motor ini Ini pencet Ini motor kan Tapi ini Ban ya Satu Dua Dua ban Satu Ini ban ada bannya Dua Tiga Yang ada ban-ban Tapi pokoknya samain aja ya Cuy Sama yang ininya Ini bener atau soal Ntar Nggak tau ya Coba ya Habis itu oke lanjut Masih salah dong Yang berisi sepeda motor Tinggal dibaca Yang berisi sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor Entah lanjut Ini sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor Memeriksa Yaudah nih Gitu doang anjir Oke nama pengguna kita Sudah dipake ya Langsung aja kita pake Ini kita tambahin Kayak gini tadi Sudah bisa kita bikin Akun Riot Udah dong Masa enggak Udah Nah Langsung kita masuk ke ini Ke Riot yang tadi Kita login Namanya X1Heda 07 Masukin passwordnya Tapi Riot Vanguardnya mana cuy Ini kan belum Riot Vanguard Belum download ya Lah iya ya Ini kan masih Riot client anjir Banyak juga ya Lah iya ya Beda game Ini gue pusing sendiri Jujur ya Tapi gak apa-apa Kita langsung aja Play Valorant ya Ini kalian tadi kan Kayak gini nih Install nih cuy Kita liat Valorant berapa GB ya Ini yang download Dari Epic ya Sebenernya Gak ada bedanya sih Sama aja cuy Akhirnya ya Bisa gak sih Bahasa Indonesia Gue mau bahasa Indonesia aja cuy Mana tadi bahasa Indonesia Sama aja Akhirnya ya Yaudah Install Berapa GB Ini Insta Riot Insta Riot Vanguard Kan bener kan Ini harus restart lagi Setelah kita Insta Riot Vanguard Ini video jadi panjang Buat jadinya ya Gak tau Gue juga pusing nih Jadinya nih Agak ngerti lagi Gue Nyerah gue bro Tapi ini yang satu Saran gue Jangan download di Epic Games Tambah ribet Mending download langsung Di Valorant aja sih Supaya gak ribet Coy ini gue aja Keributan sendiri nih Udah satu jam lebih Gue kayak gini Pusing aja Ini kok lama ya Ini setau gue cuman Insta Forward Lihat Masih 28% aja Atau langsung Insta Riot nya Gak tau sih Nah mungkin nih Ini gue Ini gue kasih tau Trick ke kalian ya Harus antara yang lama Gini kalian pause aja Ini trick ya Biasanya gue Kalau install Kalau ini Valorant Kalian suri exam Itu bakal cepet Bisa gitu ya Gue Tapi gak tau Sekiranya tungguin aja Sampai kelar ya Ini gak tau Gue berapa lama Nungguin ya Dari jam berapa Sampai jam berapa Lupa kalian lihat Ejam gue tuh Jadi udah kelar nih Kita disuruh restart lagi ya Lama bet Gak tau dari jam berapa Berapa tuh Capei gue nunggu ini Kita restart dulu Udah bentar ya Gue capei Gue udah menyerah bro Ini kalau disuruh restart lagi Dicapai gue Tapi Riot Fangward Oke Riot Fangward Dapet kita aman Akhirnya bisa Kalian langsung login Pakai akun yang kalian Punya tadi Yang udah gue kasih tau Cara daftarnya Nampu tadi Hex One Heda Tidak 07 Gitu kan Bikin passwordnya Bisa gak sih Nice Bisa Let's go GG Gaming Adik-adik Akhirnya Kita bisa main Valorant Yeay Cape sih gue Tapi kita lihat dulu Kita buka dulu Tapi sebenernya sama aja Menurut gue Kalau kalian Mending cara download Valorant Yang di Re-out aja ya Di ini Di Re-out Games Jangan di Epic Itu di Epic Lama Ribet Pusing Jujurnya Tapi bagus ya Kita masukin aja Ini ID Kita apa ya Ini kita Ini udah bisa sih Valorant Oke lah ya Mungkin segini aja dulu videonya Ya cuy Sorry-sorry But nih videonya Kepanjangan Dari semua-semuanya Ya Dari cara download Cara install Epic Ini gue minta maaf Terus videonya panjang Jadi gak apa-apa Semoga kalian paham Ini sudah suruh restart lagi Intinya Valorant kita Udah bisa cuy Ini kayak biasa Masalah Valorant Yang paling kita benci Ya Moga Riot Nge-pix aja nih Cing Udah kui aja Pengen mabar Oke lah ya Mungkin segini video videonya Kalau kalian suka Jangan lupa like Di komen Dan subscribe Mabro Oke Sampai jumpa Di next video Bye